Halo semuanya, kembali lagi kita di channel adang sosmed di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial cara melihat riwayat copy paste di hp realme namun sebelum kita ke tutorialnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel adang sosmed oke, tanpa membuang waktu lama langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama disini kita bisa pakai aplikasi yang bisa menampilkan keyboard kita nah disini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi pesan oke, disini saya akan membagikan cara bagaimana melihat riwayat copy paste-nya disini kalian bisa oke, disini kita bisa mengklik pengaturan nah kalau sudah seperti ini kita klik koreksi teks nah disini kalian bisa aktifkan tampilan strip saran nah disini sudah aktifkan teman-teman nah kalau sudah kita akan contohkan bagaimana melihat riwayat copy paste-nya nah disini misal saya akan meng-copy paste tulisan assalamualaikum oke disini kita klik dan tahan tulisan yang barusan kita tulis kemudian kita salin nah kalau sudah disini otomatis sudah pernah kita copy paste-nya terus tinggal kita lihat hasilnya hasil riwayat copy paste-nya saja disini kita klik aja pengaturan lainnya disini nah disini kan sudah ada papan klip nah disini kita klik aja nah disini itu bakal muncul copy paste kita paling terbaru nah dan setiap kita meng-copy paste pasti akan tersimpan di papan klip ini nah disini sudah tersimpan nah disini kalau kita mau menghapusnya itu mudah sekali tinggal kita klik aja nah disini kemudian ada tulisan hapus kita bisa menghapusnya nah mudah kan teman-teman nah oke itu tadi video tutorial cara melihat riwayat copy paste di hp helmi nah semoga video ini bermanfaat sekian dan terima kasih see you